Bagaimana dengan yang mendapatkan halangan ibu-ibu yang haid atau menyusih, jawabannya insya Allah mendapatkan pahala, bisa. Bahkan ada ulama yang berpendapat, wanita yang haid itu termasuk orang yang sakit, karena dia merasa sakit ketika haid. Dan termasuk dalam hadith, Apabila seorang hamba itu sedang sakit, sedang safar, maka ditulis pahala sebagaimana kalau dia beribadah sedang tidak sakit atau sedang tidak safar. Contoh misalnya begini ya, selama ini kita biasa sholat duha, dua rakaat, itu jadi kebiasaan. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita safar, dan tidak bisa sholat duha, maka tetap ditulis pahala sholat duha-nya. Berdasarkan hadith ini, dengan syarat yang pertama katanya Imam Nawawi menjadi kebiasaan. Yang kedua terhalangi oleh uzur tadi, sakit dan safar. Sehingga kalau perempuan, dia biasa itikaf, dia biasa ngaji, tiba-tiba terhalangi oleh haid, dan sebagainya, maka dia tetap ditulis. Karena haid termasuk sakit tadi, idhamari adalah abdu awsafaro. Jadi ini kabar gembira bagi perempuan sebagian ulama, menganggap haid ini sakit. Dan memang benar, haid itu sakit. Jadi jangan khawatir ya, para perempuan tetap bisa mendapatkan keutaman-keutaman tersebut, walaupun juga terhalangi dengan puasa. Demikian.